Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, hampir kita dapat dalam setiap lembaran Al-Quran. Situ Allah menyebutkan nama-namanya, yang setiap nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan semakin seorang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka dia akan semakin bertakwa kepada Allah. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, مَنْكَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفْ Barang siapa yang semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيْبَادَتِهِ أَطْلَبْ Dan semakin semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيْمَأْسِيَتِهِ أَبْعَدْ Dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mudah baginya untuk khusyuk dalam sholat. Semakin mudah baginya untuk merasakan kelezatan manisnya iman, tatkala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Sungguh benar pepatah orang Indonesia tak kenal maka tak sayang. Maka tentunya seorang berusaha mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak sifat yang dia pelajari, yang dia yakini, yang dia pahami, maka semakin dia mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahawasnya, sifat-sifat Allah semuanya adalah mahasempurna. Oleh karenanya, ketika datang orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Muhammad, siflana rabbak. Wahai Muhammad, berikanlah kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Apa sih sifat-sifat Tuhanmu? Maka Nabi SAW diturunkan kepada Allah surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas. Yaitu, Surat ini disebut dengan al-ikhlas, karena dia al-ikhlas artinya murni, hanya untuk menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Terunlah, Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah, Allah adalah Maha Esa. Allahus Samad. As-Samad iaitu mahasempurna dari segala sisi. Di antara tafsiran yang disampaikan oleh Ibn Abbas, namanya As-Samad itu mahasempurna dalam segala sisi. Kemudian, Allahus Samad, Lam yid wa lam yulad, tidak lahir, dan tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan, wa lam yukullah hukufuan ahad, dan tidak satupun yang serupa dengannya. Ini, surat ini, menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah surat yang turun khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Saking begitu agungnya surat al-ikhlas, sampai Nabi SAW menyatakan, siapa yang baca surat al-ikhlas, dia seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Quran. Dalam hadis kata Nabi SAW, ayat jizu ahadukum, an yakra' thuluthal-Quran fi laylah. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kata mereka, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Surat al-ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Karena dia spesifik membahas tentang sifat-sifat Allah. Maka jadilah agunglah surat tersebut. Sama seperti ayatul kursi. Ayatul kursi, adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ubaibin Ka'ab, Ya abal mundhir, maukah aku keajarkan kepada engkau, ayat teragung dalam Al-Quran. Itu apa? Ayatul kursi. Allah la ilaha illahu walhayul qayyum, la ta'khudhu sinatu walanawum, lahumma fis samawati ma fil ard, man dhal ladhi yashfa indahu ila biithni alamu ma bayna aidihima makhalfahum, wa la yuhaytuna bi syai'in min almihi illa bima sya' wa si'a kursihu samawati wal ard, wa la yaudu hibdhu huma wa huwal al-azim. Ayat ini, kenapa dikatakan ayat teragung? Karena isinya semuanya tentang pengagungan terhadap Allah. Baik sifat-sifatnya, kemahaannya, Allah la ilaha illahu walhayul qayyum. Dia adalah Allah SWT yang maha hidup, dan maha qayyum, iaitu maha menegakkan yang makhluk-makhluknya. La ta'khudhu sinatu walanawum, Allah SWT tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahumma fis samawati ma fil ard, seluruh yang ada di langit, dan dua adalah milik Allah SWT. Man dhal ladhi yashfa indahu ila biithni, siapa yang berani kasih syafaat di sisi Allah, kecuali dengan izin Allah SWT. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, dan apa yang di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah SWT, kecuali yang Allah kehendaki. Dan sungguhnya Allah SWT tidak repot baginya untuk mengurus langit dan bumi. Ini surat Al-Ikhlas menjadi sepertiga Al-Quran, ayat kursi menjadi ayat teragung dalam Al-Quran, kenapa? Karena dua-duanya bercerita tentang sifat-sifat Allah. Dua-duanya bercerita tentang sifat Allah. Oleh karenanya, seorang terkala merenungkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dia mendapat pahala yang tinggi. Jangan kita bacanya sekedar begitu saja sifat-sifat Allah. Kita berhenti. Allah menceritakan tentang dirinya. Allah mengenalkan tentang dirinya. Maka, kita berusaha kenal apa maksudnya. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini agar kita tahu tentang kemaha agungannya. Kata Allah SWT, Di akhir surat At-Talak, kata Allah, dialah Allah SWT yang telah menciptakan langit yang tuju. Kemudian juga Allah menciptakan bumi. Kemudian di antara keduanya turun perintah-perintah Allah SWT, jelah menciptakan langit dan bumi dan mengatur apa yang ada di antara keduanya. Buat apa? Lita'lamu. Agar kalian tahu. Annalaha ala kulli sya'in qadir. Bahwasnya Allah SWT, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annalaha qada'ahato'bi kulli sya'in ilma. Dan bahwasnya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, ini yang kita canangkan dalam hati kita, Ikhwan. Jadi, kita belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Itu adalah ilmu yang agung. Kita tahu bahwasnya, sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Makanya kita menggunakan kata maha. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita bilang, Allah maha mendengar. Manusia melihat, manusia mendengar, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Sama-sama memiliki sifat Allah, dengan sifat kita sama. Dari sisi makna, sama melihat, sama mendengar, tapi Allah kita kasih label maha. Karena sifat Allah maha agung. Oleh kata, kalau kita kembali kepada makna as-samad, as-samad, tafsiran dari Ibnu Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, tentang as-samad. Apa maknanya as-samad? Dia adalah yang tertinggi dari segalanya. Mudah-mudahan, Ibnu Kethir menyampaikan. Coba saya lihat dulu. Saya ingin ukilkan perkataan dari Ibnu Kethir. Jadi, Allah as-samad, maknanya adalah yang maha dalam segalanya. Dia adalah Zul'adhamah. Yang maha Esa dalam keagungan. Makhluk agung, tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang teragung. Sebentar ya, saya carikan dulu. Ini, di Ibnu Kethir menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. saya cari dulu ya. ini ada di, sebentar. Berkata Ibn Abbas, As-samad As-samad adalah pemimpin yang sempurna dalam kepimpinannya. Kita tahu makhluk memimpin, manusia memimpin, raja memimpin, tapi As-samad adalah yang sempurna dalam kepimpinannya. Kata Ibn Abbas, namanya As-samad itu adalah yang mulia, yang telah sempurna dalam kemuliaannya. Kita tahu manusia juga banyak yang syarif. Kata Ibn Abbas, As-samad artinya yang maha agung, yang sempurna dalam keagungannya. Kemudian, As-samad adalah yang maha berilmu, yang sempurna dalam keilmuannya. As-samad artinya Al-Hakim iaitu yang maha bijak, yang sempurna dalam bijak-kebijakannya. Kemudian, As-samad adalah yang sempurna dalam segala model kemuliaan dan ketinggian. Jadi, tafsir Ibn Abbas ini ketika menjelaskan tentang makna As-samad, menjelaskan bahawasanya, antara manusia dengan Allah SWT ada sama-sama sifat yang sama, tapi Allah yang sempurnanya. kita diilmu keagungan, kemuliaan manusia juga. Kita bilang manusia agung ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius, kata Nabi, ila azimir rum Herakal. Kepada Heraklius, pembesar azim, pembesar Romawi. Manusia disifati dengan agung, Allah disifati dengan agung, tapi keagungan Allah maha sempurna. Dari sini dia tahu bahwasanya sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Kita ambil contoh, misalnya, misalnya, maha mendengar. Pendengaran kita terbatas. Kita mendengar, kita mendengar dalam frekuensi tertentu, kita bisa dengar. Frekuensi lebih tinggi atau lebih rendah, kita tidak dengar. Di sana ada misalnya suara-suara yang kita tidak dengar, tapi didengar oleh sebagian hewan. Kenapa? Kemampuan pendengaran kita terbatas. Kalau sudah jauh, kita juga tidak bisa dengar. Karena kejauhan, kita tidak bisa dengar. Suara yang sangat melengking pun tidak kuat untuk mendengar. Oleh karena diantara yang mematikan manusia pada hari kiamat adalah tiupan sangka kalak. Tiupan sangka kalak yang sangat besar membuat manusia bisa meninggal dunia. Kenapa? Pendengarannya tidak kuat. Pendengarannya tidak kuat. Kata Allah, فَإِذَا جَعَتِ صَحَحَ Tadkala datang hari yang memekakkan telinga. Suara yang mengerikan menjadikan orang kemudian mati. Karena pendengaran sangat sangat terbatas. Kemudian kita pun kalau ada banyak suara berbicara dua puluh orang langsung bicara sama kita, kita tidak bisa milah-milih. Kenapa dengan kita tidak bisa terfokus? Karena dua puluh orang langsung ngomong, kita ikhtalit, tercampur baur. Tidak mampu kita mendengar. Ini tapi kita mendengar. Kata Allah, فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَغْصِيرًا Allah menyebutkan manusia dengan sifat mendengar. Kata Allah SWT, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ هَيْنُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُلْ شَيْءًا مَذْكُورًا إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجِنَ نَبَتَلِهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Kami jadikan manusia dari nutfah, dari air mani yang bercampur dengan ofum. أَمْشَاجٍ Kata Allah, فَجَعَلْنَهُ نَبَتَلِهِ Kami uji dia فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Itulah pendengaran kita. Allah jadikan kita mendengar, kita punya sifat mendengar, tapi pendengaran kita terbatas. Lihat bagaimana pendengaran Allah SWT yang tambah batas. Bayangkan ketika di hari Arafah, di musim haji, berkumpul mungkin 3 juta orang, 4 juta orang, semua mengadakan tangan ke langit berdoa kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, dengan berbagai macam permohonan. Ada yang mengaraskan suara, ada yang merendahkan suara dengan berbagai macam bahasa. Tapi semuanya bisa didengar oleh Allah dalam satu waktu. Allah bisa mendengar dalam satu waktu. Kemudian, suara orang dimanapun, suara makhluk dimanapun, Allah dengar. Kenapa? Allah maha mendengar. Bahkan kalau kita bilang suara hati pun Allah mendengar. Makanya, saya katakan, ini contoh, kita sama-sama memiliki sifat, tetapi, sifat Allah maha, maha agung. Sebagaimana tadi, tafsiran dari Ibn Abbas terhadap Assamad. Kita, manusia ada yang agung, Allah, tapi Allah maha agung. Manusia punya ilmu, Allah maha berilmu. Manusia mulia, Allah maha mulia. Bahkan, Nabi SAW berusaha mendekatkan memahaman ini. Contoh, ketika Nabi berbicara tentang masalah rahmat. Atau sebelumnya, sebelumnya, ketika Nabi SAW membicarakan tentang satu ayat, kata Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW membacakan firman Allah SWT, inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha wa'idha haqamtum bainan nasi'antahkum bil'adil, inna allaha ni'imma ya'idhukum bi' inna allaha kana sami'an basira. Ketika Nabi SAW di atas mimbar, Nabi SAW baca kepada Allah, inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sungguhnya, Allah menyeru kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wa'idha haqamtum, kalau kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. inna allaha ni'imma ya'idhukum bi' Sungguhnya, Allah sebaik-baik memberi peringatan kepada kalian. Inna allaha kana sami'an basira. Sungguhnya, Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Nabi mengisyaratkan jarinya begini. Inna allaha kana sami'an basira. Nabi mengisyaratkan, mendengar dan melihat. Artinya, Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar mendengar. Tetapi, pendengaran Allah, penglihatan Allah maha. Berbeda dengan kita yang pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas. Taib. Demikian juga ketika Nabi SAW menjelaskan contohnya sifat rahmat. Kita memiliki sifat kasih sayang. Allah juga memiliki sifat kasih sayang. Tetapi, sifat kasih sayang Allah dengan kita jauh berbeda. Ini sudah sering saya sampaikan. Ketika, seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian mencari-cari anaknya, kemudian akhirnya dia dapat anaknya setelah kehilangan anaknya, maka dia pun peluk anaknya, dia dekap anaknya, dia susuin anaknya. Dan inilah bentuk kasih sayang tertinggi di alam semesta kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Tidak ada yang melewati kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Terlebih lagi, anaknya dia baru kehilangan anaknya. Dia baru kehilangan anaknya, kemudian dia dapati, setelah itu, maka benar-benar punca kasih sayang. Kalau kita mau gambarkan kasih sayang terhebat di dunia, kasih sayang ibu ini. Baru kehilangan anaknya, dia cari-cari, kemudian dia dapati, anaknya dia dekap. Nabi ketika melihat suasana seperti itu, Nabi bilang kepada para sahabat, kata Nabi, wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan lemparkan anaknya di api? Ibu yang sangat sayang kepada anaknya akan lemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, tentu tidak. Tidak mungkin. Wahia takdiru Allah antatrudaha, antatrahaha. Dan dia mampu untuk tidak membuang anaknya di api, tentu dia akan tahan. Maka Nabi mengatakan, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kaya sayang seorang ibu terhadap anaknya. Di sini, dalil, rahmat Allah agung. Manusia punya rahmat, tapi rahmat Allah agung. Kita merahmati, Allah juga merahmat, tapi rahmat Allah agung. Dan itu berlaku pada setiap sifat-sifat Allah. Contoh, ketika Nabi menggambarkan tentang kegembiraan Allah. Nabi jelaskan, ketika seorang berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia bawa, membawa ontanya beserta bekalnya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi. Ucul, kabur dari dia bersama makanannya, bersama bekalnya. Ketika di tengah padang pasir, dia tahu ontanya pergi, maka dia pun akhirnya pasrah, mau apa lagi, tidak mungkin dia mengejar ontanya, sementara di tengah padang pasir. Maka dia pun, fattaja'a tahtadzili syajarah, maka dia pun pergi ke bawah sebuah pohon, kemudian dia pun berbaring, menunggu kematian. Kematian datang secara perlahan kepadanya, kehausan, kelaparan. Dan dia sudah, kot'ayisa min rahilati, dan dia sudah putus asa, ontanya bisa balik. Ya sudah, dia merasa akan meninggal dunia. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكُ Tadkala dia dalam kondisi pasrah akan mati, ya, إِذْهُوَ بِهَا قَائِمَةٍ Tiba-tiba ontanya datang. Tiba-tiba ontanya datang, فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا Maka dia pun, pegang tali kekang onta tersebut, saking gembiranya dia berkata, أَلَّهُمَا أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَ رَبُّكِ Allah sungguh, Aku adalah Tuhan-Mu dan Engkau adalah hambaku. Kata Nabi, أَخْتَوْ أَمِنْ شِدَّةِ الْفَرَةِ Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Sampai dia bilang, ya terima kasih, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan Aku Tuhan-Mu. Ini hamba gembira, luar biasa kegembiraannya. Merasa mati, tiba-tiba hidup. Ternyata kegembiraan Allah lebih daripada ini. Kata Nabi, لَوَلَّهُ أَشَدُّ فَرَان Bi taubati abdihi Hina yatubu ilahi Sungguhnya Allah lebih bergembira Dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah Daripada gembiranya orang ini Ini Rasulullah menjelaskan Gembira-gembira Kemudian sayang-sayang Rasulullah SAW menjelaskan Allah Mendengar, Allah melihat Ini semua Rasulullah Jelaskan kita kaum muslimin Menerima dengan Kita paham ya sudah, tapi Allah bedanya Allah maha Itu aja selesai Para sahabat dahulu juga ngerti itu semua Kemudian tidak timbul pertanyaan dalam mereka Apa Allah melihat berarti bagaimana cara melihatnya Enggak, mereka enggak pernah tanya-tanya begitu Allah mendengar berarti Ada telinganya, ada ininya Enggak Allah berbicara, apakah ada pita suara Enggak, mereka enggak pernah nanya-nanya Itu bukan urusan mereka Tapi mereka tahu Allah berbicara Allah melihat, Allah mendengar Allah menyayangi Allah gembira Dan yang lainnya Ini semua dijelaskan oleh Nabi SAW Untuk menekan kepada kita Bahwa Allah memiliki sifat-sifat Yang sifat-sifat tersebut menunjukkan keagungan Allah SWT Semakin banyak sifat kita ketahui Maka semakin kita Ngerti tentang Allah Seperti contoh sifat maghfirah Allah mengampuni Allah maafkan Allah marah Allah maafkan Allah mengampuni Ini sifat-sifat Allah Kemudian datang ahlul bid'ah Mereka tidak bisa menerima sifat-sifat Allah Logika mereka tidak sampai Mereka kemudian memiliki syarat Tuhan Dengan Ini kalau saya bahasan itu sangat panjang Saya tidak ingin bahas Tapi intinya kesimpulannya Karena mereka tenggelam dalam ilmu filsafat Belajar di buku Aristo Stiles, Platon, Plato Dan kemudian juga Buku-buku filsafat yang lainnya Akhirnya mereka terjebak dengan Syubhatnya ahli filsafat Sehingga mereka mengatakan Tuhan punya syarat Syarat Tuhan itu harus statis Tidak boleh mengalami perubahan Sama sekali Tuhan itu harus statis Ini disampaikan oleh Plato Dalam bukunya The Law of Plato Kemudian juga disampaikan oleh Aristo Stiles Dengan syubhat logika Dia intinya Dia mengatakan Tuhan harus statis Tidak boleh ada gerakan Tidak boleh ada perubahan Sama Sama sekali Terus bagaimana sifat-sifat tadi Mereka bingung menghadapi sifat-sifat Yang kita sebutkan tadi Contoh Melihat Kalau kita manusia melihat Kan kita ada Kalau melihat ada obyek yang dilihat Obyek itu kan berubah-ubah Misalnya Misalnya Allah melihat saya Saya kan sedang bergerak-gerak ini Sekarang Berarti obyeknya kan berubah-ubah Berarti penglihatan Allah Mengalami perubahan Nah kata mereka Tidak bisa Ini tidak bisa nih Kalau begitu Kalau begitu Penglihatan Allah Maksudnya mengetahui Mengetahui tentang Yang terlihat Jadi mereka Kejebak pada syubhat Bahwasannya Tuhan itu Harus statis Tidak boleh dinamis Tidak boleh Mengalami perubahan Tidak boleh ada yang Kasrah Heterogen Dalam jatuh Allah Tidak ada Tidak boleh Kejebak dengan syubhat Yang itu mereka jadikan Sebagai syarat Tuhan Dari mana mereka datangkan syarat tersebut Kenapa Tuhan harus pakai ikut syarat mereka Ini sederhananya Jadi Hanya mereka bingung Ketika Kita bilang Coba Ante lihat Sifat melihat Bukankah kalau sifat melihat Allah sedang melihat kita Sementara objek yang sedang Allah melihat berubah-ubah Saya Misalnya Allah melihat saya Saya sekarang sedang ngomong Saya nanti pergi sebentar ke sana Kemudian saya makan Bukankah berubah-berubah Berarti sifat Allah terkait dengan Suatu yang berubah-berubah Kalau kita sederhana Iya Tidak ada masalah Bagi mereka itu masalah Bagi mereka itu masalah Terus bagaimana Akhirnya mereka takwil Yang dibahas dengan melihat Adalah mengetahui saja Mengetahui Tentang apa yang akan terjadi Mengetahui tentang apa yang terlihat Sama Sekarang kita bicara Sifat mendengar Allah maha mendengar Selesai Dalam surat Al-Mujadalah Kata Allah Allah sedang mendengar Pembicaraan kalian berdua Antara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan Sang wanita yang sedang Mengadukan suaminya Mereka sedang bicara Allah sedang mendengar Mereka bingung lagi Kalau mendengar Berarti ada objek yang dengar Suara Nah suara itu berubah-rubah Bagaimana Berkaitan dengan sifat Allah Sementara sifat Allah Syaratnya harus statis Tidak boleh Tidak boleh mengalami perubahan Akhirnya mereka bilang Tidak ada namanya Mendengar Yang ada namanya Mengetahui sesuatu yang terdengar Mereka takwil Sifat mendengar Kepada ilmu Mereka takwil Sifat melihat Kepada ilmu Dan ini bikin bingung Dan ini tidak dipahami Oleh masyarakat umum Ini hanyalah Dilakukan oleh orang syairah Yang terjebak Dengan filsafat Yang mereka Sendiri sering Tidak paham Dengan akidah mereka Dan kalau mereka Mau kabarkan kepada masyarakat Masyarakat tambah bingung Dengan akidah mereka Akidah Islam Mudah logis Tidak sulit Seperti Dan tidak logis Aneh Ya akhir Allah bilang Melihat Mendengar Lain dengan ilmu Masing-masing punya Atribut tersendiri Ilmu mewakili Sifat tertentu Mendengar mewakili Sifat tertentu Melihat mewakili Sifat tertentu Bagaimana kemudian Mendengar dan melihat Ditakwil menjadi ilmu Gara-gara otak mereka Yang tidak sambung Dengan mempunyai syarat Bahwasannya Tuhan Harus statis Bagaimana lagi Bagaimana lagi dengan Bagaimana lagi dengan Misalnya Tadi sifat mendengar Sifat Melihat Sifat rahmat lagi Oh mereka tidak bisa terima Bagaimana rahmat Rahmat berarti adalah Hati yang cenderung Berarti bugi Ah mereka tolak lagi Tidak ada sifat rahmat Sifat rahmat adanya Irodah berkendak Untuk berbuat baik Kepada Makhluknya Karena mereka Netapkan cuma sifat Irodah Ilmu Tujuh sifat Yang lain Semua sifat-sifat Selain itu Mereka takwilkan Kepada tujuh sifat tersebut Karena tujuh sifatnya Masuk logika mereka Intinya Mereka bikin Tuhan punya syarat Kemudian syarat tersebut Mereka pertahankan Semua sifat yang tidak Sifat dengan syarat Mereka takwilkan Kita tidak Seperti itu Alhamdulillah Kita tahu namanya sayang Kita mengerti kasih sayang Rasulullah tadi dijelaskan Kalau lihat ibu ini Sayang sama anaknya Allah lebih sayang kepada kalian Daripada ibu kepada anaknya Dan itu benar Ibu sayang sama anak Tapi anaknya kadang Terkadang di Omel-omelin Terkadang di Jewer Terkadang ibunya Anaknya salah Minta maaf Tidak dimaafin sama ibunya Dan ini terjadi Anak minta maafin sama bapak Ibunya Ibunya tidak maafin Ibunya minta Dibalas kebaikan Allah Allah seorang bikin Maksiat sebesar Apapun Kalau minta maaf Allah maafkan Gampang Lebih Lebih rahmat daripada seorang ibu terhadap Anaknya Tapi ketika kita masuk dalam koridor Akidah ahlul bid'ah Aduh Mereka tidak bisa terima Allah Rahmat Sayang itu tidak bisa terima Mereka sayang itu berarti begini Dengan syubat-syubat mereka Demikian juga ketika Dalam ayat kursi Kata Allah Wa huwal aliyyul azim Allah maha tinggi dan maha agung Taib Gimana caranya Tinggi beda dengan agung Tinggi mewakili atribut tersendiri Agung mewakili atribut tersendiri Ketika kemudian seorang mengatakan Seperti mereka Alul bid'ah Mereka mengatakan Agung sama dengan Tinggi sama dengan agung Ya apa bedanya tinggi dan agung Ternyata Allah datangkan dengan dua lafal Wa huwal aliyyul azim Allah maha tinggi dan maha agung Berarti tinggi beda Agung beda Tinggi dari Allah di posisi tertinggi Nah kemudian mereka Menggunakan lagi ke mereka Allah tidak di atas Tidak di bawah Allah tidak bisa ditunjuk Allah tidak di mana-mana Allah tidak ini tidak ada Subhanallah Semua hadis-hadis mereka ta'wil Semua ayat-ayat mereka ta'wil Ini semua gara-gara Mereka kecebak dengan Subhat Falasifah Yang mengatakan Allah statis Tidak boleh mengalami perubahan Dari Dari subhat ini Muncul subhat-subhat berikutnya Yang tentunya Lebih tidak logis lagi Ya Kalau kita mau sebutkan Tapi kita akan sebutkan Secara global Subhat-subhat mereka Taib Jadi intinya Kita Meyakini Allah Meliki sifat yang banyak Semakin kita Munal sifat Allah Semakin sayang Semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita Semakin mengumumkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifat itu Masing-masing punya Makna tersendiri Saya farulama menjelaskan Secara detail Apa bedanya Maghfirah sama Al-Afu Memaafkan beda Apa namanya Al-Qawi dengan Al-Matin beda Jadi Saking detailnya Sifat-sifat Allah Farulama membahas Sementara mereka Tidak mau ikut Cuma tujuh Tujuh itu adalah Sifat Apa namanya Al-ilmu Al-Iradah Kemudian Asama Al-Basar Al-Hayat Ini lima Kemudian Sifat Al-Kalam Berbicara Itu diantaranya Tadi Mendengar Melihat Iradah Saya ulangi Sifat-ul-Hayat Kemudian Sifat Mendengar Sifat Melihat Sifat Berbicara Kemudian Sifat ilmu Sifat Kudrah Sifat Iradah Ini tujuh sifat ini doang Yang Mereka yakin Di luar daripada Tujuh sifat ini Padahal sifat Allah kan banyak banget Banyak banget ya Mereka yang di luar daripada ini Mereka ta'wil kepada ini semua Dibalikkan Seperti Yang hal-hal yang tidak Tidak mereka pahami Mereka ta'wilkan kepada Kembali kepada Sifat ilmu dan sifat Iradah Misalnya Ya Apa syubat-syubat mereka Secara sederhana Contoh diantara syubat mereka Ikhwan dan akhwat Yang dirahmati oleh Allah SWT Seperti misalnya Tadi kata mereka Allah harus statis Kalau Allah tidak statis Mengalami sesuatu yang baru Dalam zat Allah Berarti Allah makhluk Berarti Allah makhluk Berarti Allah makhluk Saya ulangi Mereka punya syubat Allah itu harus statis Tidak boleh dinamis Tidak boleh ada sesuatu yang baru Dalam Allah Kalau ada sesuatu yang baru Dalam Allah Berarti Allah makhluk Jawabannya Jawabannya Justru ketika kita mengatakan Sesuatu statis Itu justru menghilangkan Maha kekuasaan Sementara Allah mengatakan Allah melakukan apa yang Allah Kandaki Kita ahlu sunnah Meyakini Sifat-sifat Allah Semuanya azali Sudah ada Allah mau mendengar Sejak azali Allah mau melihat Sejak azali Allah punya ilmu Sejak azali Bila dengan manusia kita Ketika lahir kita Belum bisa Belum bisa melihat Masih tutup Belum bisa mendengar Belum bisa ngomong Nanti setelah 3 tahun Baru kita mulai ngomong Berarti sifat ngomong kita Datang belakangan Zatnya kita sudah ada Ketika lahir Tapi melihatnya Dua minggu berikutnya Baru mata kita bisa melihat Mendengarnya entah berapa hari berikutnya Baru kita bisa mendengar Bicaranya Belakangan Nanti 2 tahun 3 tahun Ada yang terlambat ngomong Jadi Ada pun Allah Ketika zaman azali Semua sudah lengkap Allah sudah sempurna Sudah zatnya Bersepta dengan sifat-sifatnya Sejak Allah ada Allah sudah bisa bicara Sejak Allah ada Allah sudah bisa melihat Sejak Allah ada Allah sudah mampu semuanya Berarti Allah tidak mengalami perubahan Ada pun Kapan Allah mendengar Kapan Allah bicara Itu tidak ada masalah bagi kita Justru itulah kesempurnaan Tuhan Apa yang disebut dengan seorang Apa yang disebut dengan seorang Pandai bicara Pandai bicara itu dia Kapan mau bicara Terserah dia Bicara dengan siapa Terserah dia Kita bilang Allah maha berbicara Allah maha berbicara Sifat Allah berbicara Sudah azali bersama zatnya Tapi kapan Allah bicara Dengan siapa Dengan bahasa apa Terserah Allah Ini tidak masuk dalam benak mereka Kata mereka Kalau Allah bicara Berarti ada yang baru Ada huruf Ada bahasa baru Kali-kali gitu gak bisa Terus Al-Quran bagaimana Kata orang asyairah Al-Quran ini Ini bukan pembicaraan Allah Allah itu sejak zaman azali Sudah namanya Kalamunafsi Suatu yang Pembicaraan sudah tidak pernah berubah Statis Statis ini Dalam zat Allah Ada suatu pembicaraan Statis Makna statis Nanti diambil oleh Dipahami oleh Malikat Jibril Kemudian diterjemahkan Dengan bahasa Jibril Atau bahasa Muhammad Jadi Al-Quran Jadi Al-Quran ini Kata mereka Bukan bahasa Allah Kenapa Al-Quran ini kan Dinamis ya Contohnya saya baca Ini kan berubah Kemudian Kata Al-Banat Muncul belakangan Setelah Mereka Oh gak bisa Ini gak bisa Gak bisa Allah ngomong begini Mustahil Kenapa Karena terkenal Syubahatnya Aries Lata Sama Plato Bahasanya Allah harus statis Sementara kalau Allah bicara Wajaluna Lillahi Al-Banati Subhanah Walahumma Yastahun Wa'idha busyirah Dumbil unsad Gak bisa Terus ini siapa Oh ini Muhammad Punya bicara Ya khis Orang awam gak ada yang Merti coba Apa akidah mereka Kita orang Islam mudah sekali Ini firman Allah selesai Orang sampai cium Ini firman Allah Kenapa Karena ini apa Firman Allah Mahsuci Ini mahsuci Allah Firman Allah Nanti terjemah berbeda Sari tilawah berbeda Tapi kalau ini semua orang Tuh firman Allah Kalau mereka gak bisa Gak boleh Entai bilang ini firman Allah Entai kafir Kata mereka Gak boleh Gak boleh menghati ini firman Allah Gak boleh bicara Mengatakan Allah punya Sampai subhanallah saya Dapat fatwa Dari sebagian mereka Di Indonesia Majlis ulama Dari kota tertentu Kemudian bikin Dilarang Apa Apa namanya Ngaji sama wahabi Atau solat di belakang wahabi Saya dapat Kira-kira itu mungkin Lima tahun lalu Dapat selebaran tersebut Kenapa Karena mereka mengatakan Allah di atas Yang kedua Karena mereka mengatakan Allah berbicara dengan suara Subhanallah Gara-gara kita meyakini Allah berbicara dengan suara Yang didengar oleh Nabi Musa Allah dialog sama Nabi Muhammad Allah dialog sama Nabi Muhammad Justru mereka mengatakan kita kafir Gara-gara meyakini tersebut Kata mereka Enggak Allah gak ada bicara Pake suara Terus ini gimana Kalau gak pake suara Terus ini Apa ini Oh ini suaranya Ini bahasanya Muhammad Bahasanya Jibril Taip Kita bantah Jadi kita bilang Allah tidak statis Tapi Allah bukan suatu yang Dari tidak ada menjadi ada Allah sudah azali Bersama sifat-sifatnya Tetapi ketika Allah Sudah punya sifat berbicara Allah bicara kapan saja Dengan topik apa saja Kepada siapa saja Terserah Allah Mudah-mudahan Tum paham Yang kedua Kita bantah mereka Dan ini bantah Ahli filsafat kepada mereka Jadi orang Asyariun Gak bisa bantah ahli filsafat Ahli filsafat bantah mereka Kata ahli filsafat Kalau Antum bilang Allah statis Ini lagikan sederhana Allah statis Terus bagaimana Dulu kan Allah sendirian Allah sendirian Allah statis Coba saya jelaskan Allah statis Dulu Allah sendirian Dulu Allah sendirian Sendirian tanpa makhluk Maka orang-orang Asyariun Dibantah oleh orang-orang Falasifah Mereka berkata Wahai orang-orang Asyariun Ini bilang Allah selalu statis Jelaskan kepada kami Bagaimana proses penciptaan makhluk Jelaskan Bagaimana Proses penciptaan makhluk Coba Kalau Allah statis Logikanya apa Kalau Allah statis Tidak ada dinamis sama sekali Harusnya Allah akan Terus tanpa makhluk Logikanya sederhana Logikanya Logika Jika Allah statis Tidak ada Sesuatu Yang baru sama sekali Suatu sebab Yang baru Sama sekali Sekali Seharusnya Tidak ada makhluk Seharusnya Tidak ada makhluk Dan ini jelas sederhana Kalau Allah statis Allah harusnya Tidak ada makhluk Kalau statis Sudah tanpa makhluk Berarti bagaimana Dia bisa menciptakan makhluk Kalau kita alas sunnah Gampang Allah dulu Sempurna Ketika Allah ingin Menciptakan Ya Allah punya kehendak baru Dalam Al-Quran ada Jika Allah Mengendaki sesuatu Allah tinggal bilang Kun faya kun Jadi jika Allah berkehendak Berarti ada sesuatu Allah berkehendak baru Sifat kehendak Allah Azali Tapi Allah berkehendak ini Berkehendak anu Itu baru Tidak ada masalah Masalahnya dimana Kenapa Kita harus menyaratkan Tuhan Tidak boleh Ada sesuatu kehendak baru Harusnya kehendaknya Semuanya sudah Azali Inilah mereka terjebak Dengan suatu pemikiran Yang mereka anggap Suatu absolut Tidak boleh diotak-atik Padahal ini tidak absolut Gara-gara Suatu keyakinan Yang mereka ikuti Di Aristoteles Sama Plato Akhirnya mereka Menta'wil seluruh Atau kebanyakan Ayat-ayat sifat Mereka ta'wil semuanya Tapi dibantah oleh Falasifah Nah Kalau kamu bilang Wahai Asyairah Allah statis Terus gimana Allah ciptakan Tanpa sesuatu yang baru Harusnya tetap-tetap saja Ya ini maksudnya Bantahan sederhana Mudah untuk bantah mereka Kita lanjutkan Misalnya Subhat mereka yang berikutnya Yang sering mereka katakan Jadi mereka mengatakan Kalau kita tetapkan sifat Sifat Wajah Misalnya Kita harus sunnah Allah punya wajah Dan dalam Al-Quran banyak Ibu tira'a wajhi Mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kenikmatan terindah Di surga adalah Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan banyak ya Tentang wajah Sifat wajah Banyak ya Kata mereka Allah tidak punya wajah Terus wajah Maksudnya apa Wajah maksudnya Zat Kenapa kalau Allah punya wajah Kalau kita bilang Allah punya wajah Berarti kita mentasbih Allah dengan makhluk Saya bilang Jawabannya mudah Tidak Sesuatu yang sama Lafalnya Berarti hakikatnya sama Kita bilang Bukankah Allah punya zat Kita punya zat Atau untuk bilang Allah Tidak punya zat Kalau Allah tidak punya zat Berarti Allah tidak ada Allah punya zat Kita punya zat Apakah zat Allah sama dengan zat kita Jawabannya berbeda Kalau begitu Kalau zat Allah beda dengan zat kita Sama wajah Allah Beda dengan wajah kita Selesai urusan Kenapa kamu harus bayangkan Kalau punya wajah Berarti seperti wajah kamu Terus kamu tolak Yang bilang wajah Allah Seperti wajah kamu Siapa Zat Allah beda dengan Zat kamu Maka wajah Allah beda dengan wajah Wajah kamu Ini bantan pertama Bantan kedua Kalau kamu mengertikan wajah Berarti adalah zat Itu adalah Kata orang apa Majas Menyebutkan sesuatu sebagian Mewakili seluruhnya Seperti kita mengatakan Saya belum lihat batang hidungnya Batang hidung maksudnya Saya belum lihat dia seluruhnya Diungkapkan dengan batang hidung Sebagai perwakilan dari seluruh tubuh Tapi diungkap batang hidung Yang dimaksud batang hidung Zat seluruhnya Kita bilang Kalau kamu anggap Wajah Allah Seperti tadi Batang hidung Mewakili zat Wajah itu Maksudnya Mewakili zat Kita bilang Oke kita setuju Tidak apa-apa Allah sebutkan wajah Maksudnya zat Tetapi tidak mungkin Majas itu terjadi Kecuali kepada zat Yang benar-benar punya wajah Tidak boleh kita Menjadikan wajah Sebagai perwakilan Dari zat Kecuali zat itu Benar-benar punya wajah Baru kita bisa katakan Wajah Maksudnya zat Kalau zat tersebut Tidak punya wajah Maka tidak bisa Kita jadikan wajah Sebagai perwakilan Dari zat Contoh Saya tidak mungkin bilang Batang hidung Kecuali kepada manusia Karena manusia itu punya Batang hidung Saya bilang Saya belum lihat batang hidungnya Maksudnya Dia belum muncul seluruhnya Tapi kalau saya bilang Batang hidung kepada meja Tidak cocok Saya belum lihat Batang hidung meja Tidak bisa kita bilang Batang hidung kepada meja Karena meja tidak punya batang hidung Sehingga kita tidak bisa Mengungkapkan batang hidung Meja Sebagai perwakilan zat meja Kenapa? Karena meja tidak punya Batang hidung Ketika saya bilang Wajah perwakilan Daripada zat Allah berarti Allah punya zat Sama seperti gambaran Yang manusia Kita terkadang Menggunakan tangan Sebagai majas Kita bilang Orang itu Apa namanya Ringan tangan Maksudnya mudah membantu Tapi Tidaklah kita mengatakan Dia ringan tangan Ringan tangan Sebagai mudah membantu dirinya Karena memang Dia punya tangan Sehingga istilah tangan Itu menjadi Istilah untuk Mengungkapkan Mudah membantu Sebagai mudah Dia tidak punya tangan Maka tidak mungkin Kita pakai istilah tersebut Tidak mungkin Kita pakai istilah Istilah tersebut Makanya tidak kita Mendengar anjing itu Ringan tangan Tidak mungkin Ringan tangan Anjing punya kaki semua Tidak ada Dia tidak punya tangan Kita tidak bilang Anjing itu ringan tangan Suka bantu pemajikannya Kita tidak pakai gitu Kenapa? Karena anjing tidak punya tangan Justru saya bilang Kalau kita mengikuti perasaan kalian Yang mengatakan Maksudnya adalah Wajah adalah ibarat Daripada zat Tangan ibarat Dari Kedermawanan Maka kita bilang Kalau kita pun setuju Dengan ta'wil-ta'wil tersebut Maka kita katakan Ini semakin menunjukkan Bahwasanya Allah punya wajah Dan Allah punya tangan Tahib Ini model bantahan Berkaitan dengan sifat-sifat Zatiyah Contoh lagi Syubat yang mereka sampaikan Contohnya Misalnya tadi sifat rahmat Allah murka Misalnya Kita dalam Al-Sunnah Allah murka Ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam Wahai Adam Berikanlah syafaat kepada kami Agar Allah datang Mulai persidangan Kata Adam Bagaimana saya mau Memberi syafaat Semuanya Rabbku telah murka pada hari ini Dengan suatu kemurkaan Allah tidak pernah murka Seperti ini sebelumnya Dan Allah tidak pernah murka Setelahnya seperti ini Jadi ini murka yang baru Mereka repot untuk mengahami hadis ini Kata mereka Murka Tidak mungkin Allah tidak mungkin murka Yang kedua Apalagi murka yang baru Karena mereka tadi Allah statis Tidak mungkin ada sesuatu yang baru Hanya kata mereka Murka apa Mereka takwil Maksudnya berkah hendak Untuk memberi hukuman Mereka takwil Kita bilang Kenapa kau takwil murka Dengan kehendak Kata dia Karena murka itu Berarti Golayanudam Yaitu darah di jantung Yang sedang berkobar Kita bilang Itu lain Itu Murkanya Manusia Kalau Allah tidak murkanya Demikian Malaikat kan bisa marah Malaikat saja Tidak punya darah Tercipta dari cahaya Apakah malaikat kalau marah Berarti jantungnya ada darahnya Malaikat saja Tidak ada darahnya Tercipta dari cahaya Kalau malaikat saja marah Tanpa harus ada darah yang Bergejolak Apalagi Allah SWT Kenapa kau harus melazimkan Kalau Allah murka Berarti harus punya jantung Jantungnya bergejolak Ini satu Yang kedua Bukankah gejolak jantung itu Bukan sebab marah Tapi dia efek dari marah Ada pun kemarahan sendiri Bukan berarti harus Jantung bergejolak Jadi intinya Kita bilang marah Allah Tidak sama dengan marah manusia Terus kewartikan apa Kalau begitu Kata Al-Syairah Maksud kami Namanya marah itu Berkehendak Untuk memberi hukuman Taib Kita bilang sama dia Bukankah manusia juga berkehendak Meskipun kau takwil marah Kepada kehendak Bukankah manusia juga punya kehendak Berarti sama saja Kalau kita Allah punya kehendak Kita punya kehendak Berarti tasbidong Kata mereka tidak kehendak Allah Tidak sama dengan kehendak makhluk Nah bilang kalau begitu Sama saja Kita bilang marahnya Allah Tidak sama dengan marahnya makhluk Apa susahnya? Apa susahnya? Mereka juga mentawil sifat rahmat Enggak ada Allah rahmat Kenapa rahmat itu adalah Rasa perhatian Rasa sayang Rasa butuh Allah tidak ada seperti itu Kalau begitu rahmat apa dong? Rahmat adalah Irodatul khair Irodatul sawab Yaitu ingin memberikan Kebaikan Memberikan Ganjaran kepada orang Yang dikehendaki Kita bilang Bukankah manusia juga punya sifat kehendak? Kau kan punya sifat kehendak Oh iya saya punya sifat kehendak Terus berarti kau tasbidong Allah punya sifat kehendak Sama dengan manusia Sifat kehendak Oh tidak Kehendak Allah Tidak sama dengan kehendak manusia Kita bilang Kalau begitu juga Sama Kasih sayang Allah Tidak sama dengan Kasih sayang manusia Kasih sayang Allah Maha kasih sayang Kasih manusia Cuma sedikit Tidak ada nilainya Dibandingkan dengan Kasih sayang Allah Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi intinya Mereka ini Mereka sudah terjebak dengan Pemikiran-pemikiran filsafat Yang mereka sebut dengan Kot'iyat Kot'iyat itu adalah suatu Logika yang tidak boleh Saat Tidak boleh diragukan lagi Namanya kot'iyat Atau mereka bilang Ini perkak-perkakak absolut Sehingga semua ayat-ayat dan hadis Setelah dianggap bertentangan Dengan absolut Yang mereka anggap absolut Harus ditakwil Sehingga Rozi punya konun Namanya Konunul kulli Takdimul akal ala nakal Rozi punya buku Dia tulis tentang Konun yang Suatu undang-undang Komprehensif Kata dia Jika Akal bertentangan Dengan dalil Maka didahulukan Akal daripada dalil Ini semua Karena dia menganggap Apa yang telah Ditetapkan oleh Fala sifat ahli filsafat Itu suatu Kot'iyat Yang tidak bisa diselesihi Sehingga Hadis-hadis Ayat-ayat Dia tak Dia tak awil Semuanya adalah Logika-logikaan Kita bicara Misalnya sifat Tadi kita sudah bicara Sifat Rahmat Sifat Ghadab Kemudian sifat Wajah Subhad Subhad misalnya Sederhana Sifatul ulu Dan ini baru saya bahas Masalah sifatul ulu Dan itu mereka Ungkapkan Kalau Allah di atas Berarti Allah butuh kepada yang dibawa Berarti yang dibawa lebih lebar daripada Allah Sehingga Allah tidak mungkin di atas Kita bilang Ya Itu logika yang salah Tidak semua yang di atas Butuh kepada yang di bawah Dan tidak semua yang di atas Lebih kecil dari di bawah Contoh antara bumi dan langit Selesai bumi dan langit Langit lebih di atas Langit lebih lebar Langit tidak butuh bumi Dan langit lebih luas daripada bumi Kalau kita Allah di atas Allah bukan berarti lebih kecil daripada Alam semesta daripada ars Allah lebih besar daripada ars Dan Allah tidak butuh kepada ars Makanya Razi mengatakan Kalau Allah di atas ars Kalau arsnya jatuh Allah ikut jatuh dong Kita bilang Tidak seperti itu Justru langit dan alam semesta Ini Allah yang jaga Inna Allah yumsiku sama wati wal ard Antazula Allah memegang langit dan bumi Agar tidak bergeser Agar tidak jatuh Jadi Ini adalah perang Logika-logika Ketika mereka sudah Menolak sifat-sifat Allah Tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun mereka Tenggelam dengan logika Tapi fitrah mereka Tetap masih jalan Makanya Ketika mereka berbicara tentang Allah Mereka selalu tunjuk ke atas Allah yang Allah Allah mereka tunjuk ke atas Alakin dan cara subat yang lucu Yang mereka katakan Subat yang lucu Baru-baru ada yang mengatakan Kenapa kita berdoa tangan ke atas Kata dia karena Qiblat doa adalah Di atas Qiblat doa adalah di atas Ini adalah Kekonyolan Meskipun disampaikan oleh Sebagian ulama Tapi ulama-ulama terkena Subhat Kalau kita kembali kepada Para salaf Tidak ada seorang pun Yang mengatakan Qiblat doa adalah Langit Semua Qiblat doa Ya Qiblat sholat Sama ke Kaabah Qiblat doa Sama Qiblat sholat Sama-sama ke Kaabah Makanya kalau kita berdoa Kan kita Ayah menghadap Qiblat Berdoa Karena kita tahu Qiblat doa pun ke Kaabah Ini pertama Tidak ada yang mengatakan Salaf mengatakan Qiblat doa ke langit Ini yang pertama Yang kedua Namanya Qiblat itu Mastakbalabihi Suatu yang dihadapkan Namanya Qiblat itu Kita menghadapkan tubuh kita Kita menghadapkan wajah kita Makanya kita menghadap Qiblat Nah kalau kita menjadikan Langit sebagai Qiblat Baru harusnya kita begini Tidur Menghadap Ya Allah gitu Semua wajah kita ke langit Badan kita ke langit Makanya kita menjadikan Langit sebagai Qiblat Tapi kenyataan Ya begini Ini bantan kedua Bantan ketiga Namanya Qiblat Itu bisa berubah Bukankah dahulu Nabi menghadap Baitul Maqlis ketika solat Kemudian dirubah ke Kaabah Qiblat bisa dirubah Sementara kita berdoa Langit di atas Allah di atas Tidak pernah berubah Selalu Yang ketiga Keempat Ketika seorang Berdoa menghadap Qiblat Di Kaabah Dia tidak sedang Mencari Allah di situ Hatinya tetap Allah di atas Dia tidak sedang Mencari Allah di situ Tapi dia hatinya Allah di Di atas Jadi Qiblat Kaabah itu Kita hanya segera Untuk bisa fokus Semua orang bersatu Solat ke arah situ Tapi hati kita Tidak meyakini Tidak ada seorang muslim Mengatakan Tuhan di Kaabah situ Enggak Beda ketika seorang Karena ketika berdoa Hatinya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata mereka lagi Ustaz Bukankah ketika kita sujud Allah tidak di situ Memang karena kita sedang sujud Bukan kita yakini Allah di tanah Bukankah para penyembah matahari Mereka sujud kepada matahari Apakah mereka meyakini Matahari di jidat mereka Tidak Matahari di langit Tapi mereka sujud Sebagai bentuk pengagungan Tapi hatinya kemana Ke matahari Para penyembah matahari Sama dengan kita Ketika kita sujud Kita mengatakan Subhanallah Kepala kita di jidat Kita di tanah Tapi hati kita Allah di atas Intinya ikhwan Saya katakan Bahwasannya Lebih selamat kita mengikuti dalil Lebih selamat kita mengikuti man hajus salaf Alhamdulillah Akidah yang kita perjuangkan Akidah para salafu salaf Makanya mereka tidak berani Mengatakan ini akidah salaf Kalau kita berani Kita bilang ini akidah salaf Kita punya pertanggung jawaban Saya bisa buktikan buku-buku saya Bahwa ini semua pernyataan para salaf Mereka tidak berani mengatakan Akidah kami akidah salafi juga Tidak berani Karena mereka tahu Akidah mereka bukan akidah salafi Ya silahkan mereka punya akidah Mu'imam ini Mu'imam ano Imam Maturi Imam Abu Hassan Terserah Kita akidahnya Alhamdulillah akidah Salaf Demikian kira-kira Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya sampaikan Ini tentunya Pembahasan yang sangat ringkas Contoh-contoh syubhat Yang simple Semoga bisa Dianalogikakan Untuk kita Bantah syubhat-syubhat yang lainnya Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Sejauh mana kita Boleh mentakwilkan nama Atau ayat terkait Pendudukan Allah Atau tidak boleh Sama sekali Mungkin yang tertanya Yang saya Ta'wil Apa makna ta'wil Ta'wil adalah Mengertikan sesuatu Tidak pada zahirnya Itu namanya ta'wil Karena kalau kita Tafsirkan secara zahirnya Ternyata tidak logis Itu baru mungkin Kita boleh mentakwil Contoh kata para ulama Seperti Allah berfirman Ya yu aladhi ina amanu Iza kumtum ila sholat Secara bahasa Artinya Orang beriman Jika kalian Telah berdiri untuk sholat Maka berwudulah Padahal namanya wudul Sebelum sholat Iza kumtum Jika kalian telah berdiri untuk sholat Maka berwudulah Sehingga mereka mengatakan Iza kumtum ila sholat Maksudnya Jika kalian Mau Mau sholat Kalimat Kalimat dari Telah berdiri Dita'wilkan menjadi Mau untuk berdiri Itu namanya ta'wil Menurut sebagian ulama Sebenarnya mengatakan ini metode saja Tapi intinya ini contoh Kalau kita mengatakan zahirnya Maka tidak Tidak pas Maka kita butuh ta'wil Ini itu ada dalam Fikih ada Dalam masalah fikih ada Jadi pertama Dan itu tidak Tidak dilakukan ta'wil Kecuali memang Mendesak Karena tidak bisa Diterima secara zahirnya Contoh misalnya Saya mengatakan Apa namanya Saya melihat Singa Sedang main Kelereng misalnya Tidak mungkin Singa main kelereng Ternyata maksudnya Orang pemberani Singa tersebut Maksudnya Seorang pemberani Kalau saya artikan dengan Zahirnya singa Maka tidak pas Maka itu disebut dengan ta'wil Yaitu Berpindah dari makna zahir Kepada makna yang tidak zahir Itu diperbolehkan Jika syaratnya tadi Syaratnya ada suatu Yang tidak logis Yang tidak mungkin Kita tafsirkan secara zahirnya Nah ini Ini ingin diterapkan Oleh orang-orang Para ahli ta'wil Ya Karena mereka tidak logis Sehingga mereka Mengatakan rahmat Oh harus ditakwil Allah wajah harus ditakwil Karena otak mereka Menganggap ini Tidak bisa Diterima zahirnya Ada pun kita bisa Tidak ada masalah Ada pun kita bisa Maka menurut kita Tidak perlu ta'wil Ta'wil itu Kalau tidak bisa Kita tafsirkan secara zahirnya Baru kita ta'wil Selama masih bisa Kita tafsirkan secara zahirnya Ya Kita bilang Allah punya wajah Bagaimananya Allah alam Jangan kau bayangkan Seperti wajahmu Selesai Tidak perlu kita ta'wil Oh wajah Maksudnya ini Kenapa Emang kalau Allah punya wajah Terlarang Sebutkan secara terlarang Zahirnya apa Secara akal Secara syariat Kenapa Allah kalau punya wajah Tidak boleh Secara dalil Secara dalil Maupun secara akal Mereka tidak bisa jawab Kalau mereka bilang Secara dalil Tidak boleh Kenapa tidak boleh Kalau bilang secara akal Kenapa Akal Tuhan tidak punya wajah Kenapa Apa masalahnya Kalau Tuhan punya wajah Kalau pencipta ini punya wajah Emang secara akal Tidak boleh Ya sudah Kalau secara akal Itu tidak terlarang Ya sudah Zahirnya saja Sebagian di Akhidat para Para salaf Jadi kita tidak boleh Menta'wil Kecuali Kalau memang Zahirnya tidak bisa Diterima secara zahir Saya tidak tahu Ada ulama yang menta'wil Ada pun ulama yang Menafsirkan Dengan kelaziman Ada Contoh Ibn Jarir At-Tobari Ketika berbicara tentang Sifat tangan Yaitu Sifat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya Wahai iblis Kata Allah Apa yang menghalangi engkau Untuk sujud kepada Adam Yang aku ciptakan Dengan kedua tanganku Kemudian Ibn Jarir dalam tafsirnya Menjelaskan Sebagian menafsirkan Dengan nikmat Sebagian menafsirkan Dengan kekuatan Tangan maksudnya nikmat Tangan maksudnya kekuatan Maka itu semua Tafsir yang keliru Kenapa Karena kalau Tangan ditafsirkan Dengan nikmat Maka Iblis juga Diciptakan dengan nikmat Allah Ditafsirkan dengan kekuatan Iblis juga diciptakan Dengan kekuatan Allah Padahal Adam spesial Kalau diartikan Adam aku ciptakan Dengan dua tanganku Berarti Adam aku ciptakan Dengan kedua nikmatku Maka iblis akan bantah Ya Allah Sama Kau ciptakan aku juga Dengan nikmat Kalau tangan diartikan kekuatan Iblis juga akan bantah Ya Allah Sama Kau ciptakan dengan kekuatan Kenapa yang aku sujudkan pada Adam Oleh katanya Ibn Jarir At-Tobari Mengatakan Bahwasannya tangan sini Ini adalah tangan yang hakiki Bukan Maknanya kuat Bukan maknanya nikmat Tetapi dalam sebagian ayat Ibn Jarir ketika Menafsirkan firman Allah Akan tetapi kedua tangan Allah Terbentang Berinfak Ya bagaimana Allah Kata dia Tangan Allah terbentang Maksudnya tangan Allah Yang dermawan Dia tafsirkan tangan Allah Dengan dermawan Bukan berarti Dia menafsirkan Menolak sifat tangan Tidak Tapi dia menafsirkan Dengan kelaziman Bahasanya dikelaziman Dari tangan Allah Yang terbentang Maksudnya Allah Adalah Maha dermawan Nah ini diambil oleh Sebagai al-Bidak Lihat Ibn Jarir At-Tobari Mentawil sifat tangan Padahal tidak Dia sedang menafsirkan Dengan kelaziman Kelaziman dari tangan Allah Terbentang Adalah Allah Maha dermawan Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Ibn Jarir jelas-jelas Menegaskan Allah punya sifat Tangan Dan sebagian salaf Terkadang seperti Contoh Allah mengatakan Tajri bi'ayunina Jazaan Limangkana Kufir Ketika Allah menjelaskan Tentang apa namanya Kapal Nabi Nuh Kata Allah Kapal Nabi Nuh Berjalan dengan Penglihatan kami Bi'ayunina Mata Mata kami Kemudian Ditafsir oleh sebagian salaf Dengan perhatian dari kami Dengan penjagaan dari kami Kata mereka lihat Para salaf Mentawil Mata Atau penglihatan Dengan penjagaan Padahal bukan Itu hanya kelaziman Kelaziman dari Allah Perhatikan Allah jaga mereka Dari Allah lihat mereka Maksudnya Allah perhatikan Bukan para salaf Sedang menolak sifat Sifat matanya Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Dan ini dianggap oleh sebagian orang yang ta'wil Padahal itu bukan ta'wil Itu hanya Tafsir dengan kelaziman Karena para salaf Menetapkan sifat-sifat Tersebut Wallah alam besawak Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton